Intro Melalui Yayasan Baitulmal PLN dan Ikatan Keluarga Pensiunan Listrik Negara UP3 Surabaya Selatan dan Ikatan Keluarga Pensiunan Listrik Negara Daerah Jawa Timur PLN UP3 Surabaya Selatan dalam menjalankan program bedah rumah sehat untuk lansia sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat Program ini telah memberikan bantuan renovasi rumah kepada 3 lansia di wilayah Surabaya dan Sidoarjo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Benarkan dengan saya nama Sunato Sabit, nomor induk pensiunan 5483075J Pensiunan PT PLN Persero Jabang Surabaya Selatan Saya mengucapkan terima kasih kepada YBM Pusat, IKPLN Pusat dan IKPLN Daerah Jawa Timur serta IKPLN Cabang Surabaya Selatan atas koordinasi kerja yang baik sehingga dapat mewujudkan bantuan program rumah sehat tahun 2023 kepada anggotanya dan saat ini rumah saya telah selesai direnovasi menjadi lebih baik Semoga IKPLN Pusat tetap jaya dan IKPLN sejahtera Sekian terima kasih Penyerahan rumah sehat dilakukan secara simbolis oleh Ketua IKPLN Bambang Wijanarko kepada para penerima bantuan Suryani warga di daerah Kalasan Sidoarjo, Kadarwati di Gading Fajar Sidoarjo dan Sunarto Sabit di Manukan Surabaya menjadi penerima bantuan program renovasi rumah sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya nama Suryani nomor induk pensiun 5587019J Pensiunan PT PLN Persiru Cabang Surabaya Selatan Saya mengucapkan terima kasih kepada BBM Pusat IKPLN Pusat dan IKPLN Daerah Jawa Timur serta IKPLN Cabang Surabaya Selatan atas koordinasi kerja yang baik sehingga dapat mewujudkan bantuan program rumah sehat tahun 2023 kepada anggotanya dan saat ini rumah saya telah selesai direnovasi menjadi lebih baik Semoga IKPLN Pusat tetap jaya dan IKPLN Sejahtera Sekian terima kasih Melalui program ini rumah-rumah para lansia tersebut direnovasi agar menjadi lebih layak huni dan nyaman untuk ditinggali Renovasi dilakukan dengan memperbaiki atap, dinding, lantai serta instalasi listrik Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para lansia dan memberikan lingkungan yang lebih sehat bagi mereka Ketua IKPLN Bambang Wijanarko menyampaikan harapannya agar program ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi para penerima bantuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Tri Adi Susanto Anak kandung dari Ibu Kadarwati Janda Untung Nomor Induk Pensiunan 456069J Pensiunan PT PLN Persero Cabang Surabaya Selatan Saya mengucapkan terima kasih kepada YBM Pusat IKPLN Pusat dan IKPLN Daerah Jawa Timur serta IKPLN Cabang Surabaya Selatan atas koordinasi kerja yang baik sehingga dapat mewujudkan bantuan program rumah sehat tahun 2023 Kepada anggotanya dan saat ini rumah saya telah selesai direnovasi menjadi lebih baik Semoga IKPLN Pusat tetap jaya dan IKPLN Sejahtera Sekian, terima kasih Sementara itu, Kismono selaku ketua YBM PLN UP3 Surabaya Selatan menambahkan berharap program ini dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi kehidupan para lansia penerima bantuan Program Bedah Rumah Sehat untuk Lansia ini merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen YBM PLN dan IKPLN UP3 Surabaya Selatan dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat khususnya bagi mereka yang membutuhkan Melalui kerjasama dan kolaborasi yang baik diharapkan program ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas lagi bagi masyarakat di masa mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!